Kalau memang cuma istinjak pakai air mah, insya Allah semuanya ngerti caranya Atau kemarin kita ajarkan istinjak pakai tisu Istinjak pakai tisu Yang kadang orang anggap itu belum sempurna, ternyata secara syariat itu ada hukumnya Yang gak boleh pakai tisu apa? Tisu basah Jadi tisu basah itu bukan mensucikan najis, akan tetapi menyebar najis Sehingga pakai tisu kering di saat kita ingin beristinjak Maka itu bisa mengangkat najis Di daerah tempat keluarnya najis Baik di lubang depan ataupun dari lubang belakang Baik, sekarang kita masuk bab berikutnya yaitu bab najis Sebelum ini memang sudah pernah umi singgung Tapi sekarang kita akan memerici lebih dalam lagi Bab najis adalah sesuatu yang haram dimakan Dan jika dibawa ke dalam sholat menjadi sebab tidak sahnya sholat tersebut Dan jika terkena air menjadi sebabnya hukumnya air pun berubah Di dalam matahab imam syafi'i, najis itu dibagi menjadi tujuh Najis dibagi menjadi tujuh Yang pertama, segala sesuatu yang keluar dari lubang depan dan belakang Segala sesuatu yang keluar dari lubang depan dan belakang Yang mengandung bebasahan Jadi yang mengandung bebasahan Maka semuanya hukumnya adalah najis Kecuali mandi Jadi pokoknya ada basah-basahnya Biarpun yang keluar adalah batu permata Tapi batu permata kok basah Ya sudah, hukumnya tetap najis Kecuali keluarnya kering Keluar batu permata kering Benar-benar kering-ring-ring Walaupun tidak masuk akal Tapi mungkin saja, misal saja Anggap memang kering Maka bagaimana? Ya namanya kering dengan kering ya tidak najis Ya kering dengan kering itu tidak najis Kalau memang benar kering Ya tapi ini hampir tidak mungkin Intinya pokoknya yang keluar dari depan dan belakang Selama itu mengandung bebasahan hukumnya najis Kecuali mandi Untuk mandi khusus Karena manusia diciptakan dari mandi Makanya hukumnya mandi tidak najis Karena kalau mandi dihukumi najis Berarti najis semua kita ini Kita akan jadi barang najis Karena manusia tercipta dari setetes mandi Ya Subhanallah Begitu rendahnya kita ini Diciptakan dari setetes mandi Yang kalau seandainya melihat mandi di jalan saja Kita jijik Tapi sadarlah Itulah kita Makanya kalau sudah sadar dari setetes mandi Kok bisa ada orang masih ngerasa paling cantik sedunia Ada orang ngerasa paling hebat sedunia Ada orang kok tegang rendahkan orang lain Ada orang kok sombong dengan kekayaannya Ada orang sombong dengan kecantikannya Dengan jabatannya Dari mana Aslimu itu siapa Jadi kalau ada manusia sombong itu kayak kacang lupa sama kulitnya Kalau orang ngerti asalnya dia itu dari apa Dia tidak akan berani untuk menyombongkan dirinya Akan merasa dirinya adalah makhluk yang sangat hina Rendah Yang menjadikan kita mulia Bukan tempelan yang menempel pada kita Tapi ketakuan kita kepada Allah Subhanahu Makanya kata Imam Ali Tidak nyambung manusia dengan kesombongan Diciptakan dari setetes mandi yang hina Setelah itu ketika Setelah menjadi manusia Kemana-mana di perutnya membawa kotoran Yang sangat menjijikan Dan nanti ketika mati Bangkainya pun menjadi bangkai yang paling busuk Gak ada ceritanya Sombong sama manusia Gak ketemu Secantik apapun Kalau orang ngelihat isi perutnya jijik juga Dan paling rakusnya makhluk itu ya manusia Paling rakusnya makhluk itu manusia Sapi itu Kasih aja sapi-sate Gak kira doyan Macan itu yang katanya ganas Kasih aja urap Gak kira doyan Yang seneng urap Orang sundek Orang-orang bogor Tapi manusia Kasih sate Masih bakso Masih uram Apa lagi Rumput aja diolah lama-lama Manusia itu paling kreatif Beras gak kemakan jadi kerupuk Kulit binatang jadi kerupuk Bekasnya sendal aja dibikin kerupuk Saking kreatifnya dia Sampai gerakas Sampai lihat Sampai lihat Sampai ada manusia makan kotoran Kotoran diolah lagi Jadi makanan Ada kan Masya Allah Saking rakusnya lagi Lihat Sampai ada Dimana itu Bayi Bayi Ada sob dari bayi Ini kan gila lagi Benar-benar kalau sudah manusia Makanya gak ada bisa ngalahkan rakusnya manusia Makanya gitu kok manusia itu masih ngerasa sombong Baiklah Jadi semua yang keluar dari lubang depan dan belakang itu hukumnya najis Kecuali mani Yang kedua Darah dan nanah Karena nanah itu ya sebenarnya darah Tapi dalam jenis yang berbeda Darah busuk ya Itu namanya nanah Jadi darah dan nanah itu najis Yang ketiga Muntahan Yang keluar dari perut ya Muntah Makan najis Tapi kalau masih dari tenggorokan Belum najis Bedanya apa Muntahan dari perut sama tenggorokan Dari baunya Kalau masih baunya utuh Rasa bau soto Misalnya Gak berubah Ya Misalnya dari tenggorok Bener-bener gak ada tambahan bau Ya bener-bener baunya itu bau aroma-aroma-aroma masakan Yang baru masuk dikeluarin lagi misalnya Ya itu belum najis Kayak bayi anak kecil itu biasanya Kalau pengen tahu Muntahan anak kecil itu najis atau tidak dilihat Karena kalau sudah nyampe ke perut Baunya itu pasti bacin Ada bau tidak enak Bau kuat sekali Walaupun kadang Aslinya kayak minumnya susu aja Keluarnya sudah Kalau sudah dari perut sudah berubah Sudah busuk baunya Ya itulah Berarti kalau sudah begitu sudah najis Ya Jadi kalau sudah apapun yang keluar dari perut Itu hukumnya najis Kalau Eces Dilihat Kalau ibu tidurnya kepala lebih rendah dari perut Maka ecesnya najis Tapi kalau ibu tidurnya kepala lebih tinggi daripada perut Maka ecesnya suci Karena kalau kepalanya lebih rendah dari perut Berarti ecesnya bercampur dari sebuah tujairan yang dari perut Nah jadi kalau tidur duduk Biarpun ecesnya satu baskom suci Jadi darah dan nanah itu najis Muntahan Muntahan itu adalah najis Baik dari manusia ataupun dari binatang Baik anak-anak ataupun dewasa Makanya gumo Gumonya anak kecil Kalau orang Jawa bilangnya gumo Kalau ini apa? Yang putih-putih muntahan putih anak kecil Urap Urap Terserah Bahasanya apa? Itunya anak kecil anak bayi Biasanya kalau masih kecil itu suka muntah Kayak cairan putih itu ya Itu kalau orang Jawa bilangnya gumo Nah itu najis Nah karena najis Hati-hati ibu-ibu yang menyusui Kalau anaknya lagi muntah begitu Habis muntah kok nanti nyusuin anaknya langsung Gak disucikan dulu mulutnya Berarti payudaranya terkena najis Kalau payudaranya terkena najis gimana? Kalau sholat harus disucikan Karena kalau payudaranya najis maka mohon maaf Bihanya jadi najis juga Kan gitu Gak taunya dipakai sholat Ya gak asah sholatnya Jadi caranya gimana? Nanti cara mensucikannya kita ajari Tapi ini untuk gampangnya Kalau anak kecil muntah begitu Cara mensucikannya Ambilin air di sendok Tuangkan ke daerah sekitar mulutnya Begitu Dimasukkan ke mulutnya Satu sendok itu Sedikit pelan-pelan begitu Sama yang di sekitarnya ini Kita guyur pakai air gitu ya Setelah yang disininya ini Dilap pakai tisu keringin Terus diguyur air Supaya disini-sini juga suci Terus yang di dalam mulutnya diguyurin Biarin disuruh minum Boleh tapi diminum Ya karena anak kecil Gak mungkin disuruh Kumur-kumur Memangnya mau kita tuangin Terus kita kocok-kocok gitu Gak bisa Ya tentunya Kalau anak kecil ya ditelan Kalau ibunya Kalau ibu-ibu gak boleh Kalau ibu-ibu Jangan kayak anak kecil Kalau muntah ya Kumur-kumur Tapi kalau anak kecil ya Maka caranya cukup Dikasih air di mulutnya Disucikan gitu Baik gue ya Itu cara Muntahan Kalau ibu-ibu kumur Dan kalau kumur misalnya Kumur-kumur Muntah gak usah Sampai Sampai di Gak puas kumur-kumur gini Jadi sampai apa Sampai dangak gitu Gak perlu Semampunya saja Gak usah penlebihan Waktu sudah Ketelan lagi Jadi maksudnya cukup Dengan di kumur-kumur saja Secara normal Jangan berlebihan Baik Yang keempat Bangkai Bangkai itu apa Semua binatang yang mati Tidak Dengan cara yang syari Tidak disembelih Dengan sembelihan yang syari Maka matinya menjadi bangkai Atau memang bangkai itu Bari binatang yang memang haram dimakan Maka kalau binatang haram dimakan Misalnya Walaupun disembelih Dengan sembelihan syari Ya tetap gak usah Begitu juga binatang yang halal dimakan Tapi kok tidak disembelih Dengan sembelihan syari Matinya mati-mati sendiri Begitu ya Bangkai juga namanya Jadi semua bangkai Itu najis Kecuali tiga Bangkainya manusia Bangkainya belalang Bangkainya ikan Makanya Ikan walaupun Kalau sudah dipancing Mati ya Dimakan boleh Gak usah harus proses disembelih Ya Jadi binatang Kalau kayak Bangkainya Makanya Kalau binatang yang Matinya Tidak pakai disembelih Ya ini yang dipermasalahkan Contoh Ada sebagian di daerah Jawa Itu makan botok ulet Uletnya ini Penyengat Uletnya tawon Apa itu namanya Ada ya Yang tawon Tau-tau ya Penyengat itu Itu kan ada ulet yang putih itu Itu ada di sebagian daerah itu Itu di Di masa itu Itu haram Karena itu namanya bangkai Kan itu gak bisa disembelih Satu-satu Ya Jadi dia mati Begitu mati Tidak secara syari Karena dia tidak termasuk Belalang Ya Tidak masuk belalang Sehingga makanya Hukumnya menjadi Hak Haram Ini dalam madhab kita Kalau dalam madhab malik Masih sah Masih ada Ada ini cuma Ya Gak usah terlalu grakas deh Gitu lah Kayak cicak juga Dalam madhab kita Ada cicak mati Ya namanya bangkai Gak boleh Setelah itu Digoseng-goseng Tapi dalam madhab malik Ya boleh Ya gitu Cuma Jangan gara-gara Ngomong madhab malik Bilang boleh Nanti pulang cicak-cicak Ditangkepin semuanya Ya Tetap Sudahlah Daripada makan cicak Makan bakso Sana Baksonya tapi Bakso daging sapi Jangan daging cicak lagi Ya Baik Jadi bangkai ya Nah sekarang mungkin Kalau kayak kepiting Gimana Mi Itu bangkai bukan Kepiting itu Ada khilaf Tapi Pernah ditanyakan Dengan orang-orang Yang ahli Perkepitingan Katanya Perkepiting itu Maksudnya Bukan hewan Yang dua alam Makanya hewan Dua alam Itu kenapa sih Kok dianggap sebagai Tidak halal itu Dikarenakan Dihukumi ikan Gak bisa Dihukumi darat Jadi Maksudnya dia juga Hidup di darat Kalau hidup di darat Selain binatang Yang memang halal Dimakan Hukumnya Beda Jadi gak bisa Disembelai Maksudnya Jadi maka Kalau dihukumi ikan Dia gak bisa Kalau dia memang Hukumnya hukum ikan Suci dia Modelnya ikan paus Segede gitu Ya halal Karena memang Dia ikan Cuma kalau kayak Buaya Loh itu jelas Buaya itu Nah dia adalah Lebih kuat Dia kuat di darat Nah tapi kalau Kepiting bagaimana Kepitingnya apakah Dihukumi ikan Atau dihukumi Binatang darat Nah makanya Kalau kata orang Yang memang biasa Ahli diperkepitingan Mereka bilang Kepiting itu memang Kuat di darat Tapi Habis dagingnya Jadi dia kalau Di darat itu Ya apa Tidak bisa Intinya gak bisa Dia hidup di darat Tapi kalau dia hidup Di air terus Dia bisa Dia seger Jadi kalau seandainya Ditaruh di darat Satu hari saja Satu hari Dia hidup di darat Itu Apa namanya Dagingnya itu Langsung menghilang banyak Jadi dagingnya itu Langsung banyak Kulitnya gede Tapi dagingnya sedikit Gitu katanya Ini kebetulan Ada teman yang memang Punya Anu kepenting Dan juga Rupanya kepiting juga Itu ternyata Ada sembelihannya Gitu loh Jadi dia Gak dimasak itu Gak diceplung langsung Jadi harus dipek Gitu Jadi dibelah dulu Makanya ya Kalau seperti itu Gimana kita Kalau ada seafood Kok ada kepitingnya Halal tidak Kalau masih Karena kepiting Masih ada pilihan